Jangan lupa subscribe youtube medkom id dan nyalakan lonceng notifikasi Bagi Andri bagaimana nih wakil rakyat melihat tragedi menurut saya ini sebuah tragedi bangsa ini ya Sebuah lembaga pendidikan dan kemudian orangnya juga pelaku ini kelihatan seperti pengajar yang terkesan alim Tapi ternyata begitu dan ini tidak hanya sekedar berdiri udah paksa ya Tapi eksplotasi anak dan lain sebagainya nih Bagi Andri bagaimana Bagi Andri? Pertama saya yang harus saya katakan saya kutuk keras ya Ini sadis dan tidak bisa diterima oleh akal sehat Bagaimana mungkin seorang pendidik yang katanya Tapis Quran Mengayumi orang-orang yang tidak mampu Ternyata dibalik itu semua ada kejahatan yang tidak bisa kita terima Oleh karena itu kita berharap pelakmal Sekarang kan penghukumnya 20 tahun maksimal Yaudah jangan dikurangi lagi 19 tahun, 18 tahun jangan Harus 20 tahun Kemudian ada lagi hukum kebiri Nah ini harus dimulai karena selama ini kan pro kontranya sangat banyak Ada yang katakan itu HAM Ada itu dokter yang tidak mau melakukan proses kebiri Nah saya kira kalau ada perintah majelis hakim di pengadilan Bandung itu terhadap terdakwa Dua-duanya harus berjalan Pertama hukumannya 20 tahun itu harus diketok Yang kedua hukum kebiri itu harus dimulai dari pelaku ini Sehingga ada efek jera dan ada pesan yang sangat kuat kepada siapapun anak bangsa ini Yang main-main dengan pelaku seksual menyimpang Atau memanfaatkan mengeksploitasi anak-anak di bawah umur Bukan saja perlu tapi juga ada juga banyak kejadian korban sakit gitu ya Bang Indra ya Sudomi Itu artinya kita harus serius Ini merupakan pemacu dan pemicu kita Untuk serius-serius-serius menangani persoalan ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih